Hai yang temboknya banyak jamurnya tolong kasih tahu yang kalau ngelak di tiktok itu minta di gif juga ternyata ujung-ujung kalau cuma minta gif doang Widya lu mendingan kirim nomor kening udah uh dari pada lu ngalur-ngindur ngomong halusinasi lu ya mending lu kirim nomor kening lu ke gue gue bantu hidup lu sampai lu mengembuskan nafas terakhir woh sombong gua susah amat nafas terakhir mati dong berarti kasih tahu ya kalau dia live bilangin di tangan Nikita Mirzani yang namanya Widya si orang halu itu akan masuk penjara tuh camkan omonganku camkan ini dia mau di penjarakan orang-orang yang pernah melindungi Nikita Mirzani selama ini ya kan orang-orang yang pernah melindungi Nikita Mirzani baik itu kasus narkocek lah ya kasus apalah paling banyak dia sendiri loh kasus di negara kita ini keluar masuk penjara itu paling banyak dia jadi kenapa agar di dede ini tidak menyeret nama Rudiana ya kan Rudiana itu siapa ya kawan-kawannya orang-orang yang berpengaruh sama Nikita Mirzani ya orang-orang di antaranya kenapa contoh ya orang-orang itu contoh orang-orang petinggi-petinggi ini dulu ya deket sekali sama Sambo ya salah satu orang-orang ini ya yang masalah Sambo kasusnya akhirnya terbongkar ya ada kasus judi online ada kasus narkoba ya kan gitu itu semuanya kasus Sambo itu udah mulai terkoa pada kala itu kenapa dia ada khawatir dari dia yang namanya Rudiana ini Rudiana ini ya kan kenapa agar kita sebagai rakyat tidak fokus ke dede tidak mendukung dede nanti ya tidak mendukung dede tidak memberikan perlindungan untuk dede kenapa lah itu tadi ada efeknya banyak orang yang akan terseret ini biar netizen fokus ke Nikita Mirzani nya makanya dia nyentil-nyentil yang namanya Peggy setiawan agar kenapa ya dia hajar dia sengaja sengaja dia hajar yang namanya Peggy setiawan seperti ini ya saya maaf saya belum dua hari ini saya belum komunikasi loh sama yang namanya Peggy setiawan maupun yang namanya Bapak Tony ya Bapak Tony karena sibuk nggak ada orang yang ajarin saya jangan bilang kamu saya ada orang yang ajarin dan segalanya ya kan ini kenapa sengaja Nikita Mirzani membuat statement hajar yang namanya Peggy setiawan orang songong tetap Peggy setiawan orang yang nggak akan maju-maju tetap kulit bangunan dan segala macam itu urusan orang kenapa agar kita fokus ke yang namanya Peggy yang beralih lagi buyar kalian kenapa kedepan dede itu tidak ada yang mendukung itu intinya ya ya Bu khusus untuk kasus Fina ini ya ya emang ya bener Nikita tuh bilang kan Nikita bikin sayembara kan kita bikin sayembara sih Aeb mana buat kalian yang nemuin Aeb ya dia bakal kasih katanya 500 juta ya sumpah tak bener tak Nik ojo bawa jaluk mana lo ya duwe ya timbilen ngawai 100 juta ini udah korang bawa jaluk mana saya ke 500 juta li bawa jaluk mati bilang tambah gede loh ya salut sih aku kalau itu memang konsisten asal nggak diminta lagi aja gitu kan karena memang sumbernya sih Aeb gitu Aeb Aduh Aeb apa metuwa ya yang lainnya tuh sampai rela mengaku aku merasa bersalah aku tuh ya guys ya Allah sumpah Allah nggak usah ngerasa no tujuh terpidana yang sudah terlanjur ditahan ngeliat saksi-saksi yang menyesal yang bikin pengakuan di tempat dede itu aja aku tuh rasanya ya Allah kenapa sih mereka itu orang-orang kecil yang digedak di DWS keder gitu kan jadi terpaksa kenapa sih kalian tuh ngerjain orang-orang kecil kayak gitu ya Allah lihat lihat penampakannya ya buka ini bukan kita ini ini ya maksudnya mereka itu memang orang kecil gitu jangan jangan mengorbankan orang-orang kecil lagi dan untuk Peggy ya kita harus maklum ya dia ini kan dari yang kuli bangunan dia juga tidak pernah mau berada di posisi ini emang kalian pengen jadi korban salah tangkap kan nggak mau nah dengan posisi sekarang dia dikejar media dan sebagainya sebenarnya di luar kendali dia gitu ada pager-pager di depan Peggy ini ya yang mengatur gitu jadi mungkin maksudnya Peggy tuh kepengen langsung ketemu Kang Deddy tapi ya ada pertimbangan A, D, C aku sebenarnya juga gemes nih anak kok nggak mendahulukan Kang Deddy gitu ya tapi ternyata semakin kesini semakin kesini dia masuk akal sih masuk akal alasannya gitu toh katanya sudah diagendakan lima hari lagi terhitung mulai hari apa nggak tahu katanya semen itu bakal ketemuan gitu Kang ya jadi ya nih kita boleh aja ngingetin Peggy mengingatkan orang tuh boleh tapi Mbok Yowes please nggak usah kamu kesel lo ajar gitu ya keluar kata-kata yang dimana tapi aja tambahan temen gitu loh kok mesti senengane nyandak-nyandak status sosial orang nyandak-nyandak fisik ocok lah gitu kasihan loh Peggy itu diatur sana diatur sini diatur sana diatur sini ya namanya orang nggak mampu manut ambik sing terpaksa harus manut nurut sama ya yang ini apa yang jadi garda terdepannya dia gitu jadi semua itu memang mungkin ada SOP nya bukan yang dia sok-sokan gimana gimana enggak kalau memang Peggy nggak bakal jadi artis ya ya gila aja emang Peggy nggak pengen jadi artis gitu loh ya enggak sih guys ya semoga lah semuanya cepat selesai terbuka jalan yang seterang-terangnya sebenar-benarnya mau delapan tahun mau 20 tahun mau satu bulan satu hari kebenaran itu harus terungkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ada sedikit masukan untuk nikmir jangan sibuk menghucat lebih baik kita sibuk ke introveksi diri aja apalagi disini menyangkut pautkan harta kekayaan dibilang miskin lah bukan artis lah terus membusuk di penjara lah dibilang nggak boleh seperti itu mau kaya mau miskin mau artis mau masyarakat biasa kita sama aja kita sama-sama makan nasi kok terkecuali kalau kamu makannya batu itu beda lagi apalagi misalkan nikmir tujuannya untuk apa sih namanya ngasih masukan ke Peggy tapi bukan seperti itu dan disini pun Kang Deddy tidak mempermasalahkan dan tidak menuntut si Peggy harus mendatangi Kang Deddy dan setahu saya pun si Peggy setiap live dia selalu mengucapkan terima kasih untuk orang-orang yang sudah membantu dia kalau menurut saya sih itu juga udah cukup kok gitu ya mungkin di lain waktu dia kan bisa nemuin Kang Deddy kan kita nggak tahu gitu loh dan kita nggak tahu juga kesibukan orang gitu loh gitu ya jadi ya mungkin intinya janganlah kita merendahkan orang-orang yang di bawah kita gitu loh mendingan kita support kita dukung yang baik-baik gitu apalagi si Peggy ini kan aku yakin deh dia masih ada rasa trauma gitu loh trauma mendalam ya Bu dengan kejadian kemarin dan justru kita juga harus mengucapkan Alhamdulillah ini berkat si Peggy bisa bebas dan akhirnya teman-teman yang lainnya juga bisa bebas pokoknya intinya kita selalu berpikir positif ya mungkin hanya itu aja Nikmir ya sekali lagi mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata saya yang kurang berkenan saya juga bukan orang baik cuman kita saling mengingatkan aja ya mau orang miskin, mau orang kaya kita sama lebih baik kita saling support sudah selalu ya Mbak Nikmir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.